Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan yang lagi bersama saya Muhammad Hasan dari developer aturidak channel di tangan saya ini terdapat Oppo A12 yaitu lupasan di layar bisa kita cek tipe di belakang CPH 2083 atau bagi yang masih kurang yakin bisa juga cek di panggilan darurat kemudian ketik dial bintang pagar 899 pagar lalu masuk ke gendering mode kemudian kita pilih software version disini tertulis model CPH 2083 jika kita browsing yaitu Oppo A12 Hai sebelum kita lakukan unlock atau membuka kunci layar ini kita bisa matikan handphonenya terlebih dulu kemudian kita siapkan kabel USB kita hubungkan saja disini saya menggunakan MRTK dangle ya MRTK dangle kita bisa konekkan oke jika sudah konek kita bisa beralih ke tampilan desktop disini sudah beralih di tampilan desktop kita siapkan dulu file-nya disini MRTK 3.95 sudah saya ekstrak lalu kita buka folder hasil ekstraknya kemudian MRTK 3.95.exe nya kita jalankan sampai benar-benar terbuka jika sudah tampil MRTK nya lalu kita pilih menu Oppo kemudian mobil option nya kita pilih model Oppo A12 lalu option nya kita pilih format unlock lalu kita klik start oke pada saat handphone dalam keadaan mati kita bisa tekan polom atas dan polom bawah secara bersama tekan polom atas dan polom bawah secara bersama kemudian kita hubungkan kabel USB sampai benar-benar connect oke jika sudah terbaca kita bisa lepaskan kedua tombol volumenya kita bisa tunggu proses unlocknya ada keterangan downloading boot 1 to mobile kemudian muncul keterangan lagi reading mobile GPT data dan kalau sudah sukses muncul keterangan all is done yang artinya format kunci layar telah selesai dan kemudian kita bisa beralih ke handphonenya kita bisa hidupkan tekan tombol yang lama ini tidak mau hidup ya kita bisa cabut dulu kabel USB kita bisa tekan lagi tombol power yang lama oke sudah hidup OPPO kita bisa tunggu bootingnya untuk booting OPPO A12 ini tidak memakan banyak waktu hanya 1 sampai 2 menit saja lalu bagaimana dengan data yang ada di handphone OPPO ini tentu saja semua data akan hilang termasuk foto, video, dokumen, catatan apapun semua hilang dan data tidak bisa di backup ulang tidak masalah yang penting handphone bisa digunakan kembali oke sudah selesai kita sudah masuk ke tampilan awal tanpa panjang lebar kita langsung saja bypass Google FRP nya dengan masuk ke emergency cell kemudian kita bisa tekan dial bintang pagar 813 pagar maka secara otomatis handphone akan masuk ke tampilan menu dan akun Google sudah terbypass lalu kita bisa ubah dulu bahasanya karena sini bahasanya Inggris kita bisa pilih setting kemudian kita pilih dan jualan region kita pilih lokasinya lokasi Indonesia lalu pilih bahasanya bahasa Indonesia oke cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih